Intro Kembali lagi bersama Mawruselia dalam Serba Serbi Ramadan Talks of Religi bersama Sultra TV Dan tamu istimewa kami sore hari ini menemani waktu menjelang berbuka puasa pemirsa Sultra TV di rumah Hadir dokter cantik kita yang akan membagi tips, ilmu, kemudian juga nasihatnya untuk kita khususnya Ibu-ibu perempuan bagaimana sih menjaga kulit tetap sehat, tetap cantik, tetap glowing meskipun kita di bulan puasa Baik Bu Dokter kita lanjut lagi Tadi sempat berbicara bahwa baru satu tahun usia Alina Skin Clinic Pas banget ya Tetapi ternyata animo atau respon masyarakat itu luar biasa Alhamdulillah Nah pertanyaan saya agak-agak penasaran gitu ya Karena biasanya kan yang rutin ke klinik itu perempuan ya Ibu-ibu atau mahasiswa atau gitu Banyak juga gak sih kaum Adam yang ikut perawatan? Banyak teh Oh banyak ya? Banyak ya? Banyak ya? Banyak di Alina Skin Clinic itu tiap hari Jumat ada promo Jumat berkah Itu memang khusus buat kaum Adam Habis Jumatan treatment dapat diskon 20% Oh gitu? Itu bener Jadi memang Jumat berkah itu maksudnya untuk mendorong Apa ya animo Kan biasanya cowok Mau gengsiah mau perawatan padahal sebenernya Kayak malu gitu ya? Iya padahal sebenernya juga memang kulit butuh gitu Justru laki-laki itu aktivitasnya kan lebih banyak outdoor ya Jadi sebenernya juga penting untuk treatment Makanya Alina Skin Clinic upaya mendorong minat para kaum Adam untuk mau ke klinik itu tiap Jumat Kita adain Jumat berkah dan Alhamdulillah teh itu antusiasmenya lumayan tuh Jadi kalau hari Jumat tuh yang jajar dirak sepatu Sepatu cowok semua Oh gitu ya? Karena ada promo itu ya? Karena promo Jumat berkah Sama ada juga teh Jumat berkah selain buat kaum Adam Ada juga promo hapus tato Oh iya betul-betul Nah ini tentunya menjadi informasi yang bagus sekali untuk Pemirsa Sultra TV di rumah Terutama mungkin ya yang menyesal pernah pasang tato di tubuhnya Pengen dihapus Iya kemudian ingin menghapus kemudian ingin menghilangkan tato itu Ternyata gak usah bingung Kadang mungkin mereka bingung ya Dimana sih tempat menghapus tato Atau kebingungan sehingga mereka tidak sempat untuk menghapus Iya padahal ada niat gitu ya Padahal ada niat Karena kadang-kadang mungkin mereka dulu memasang tanpa berpikir panjang Ternyata sekarang merasakan menyesal dan ingin menghapus Nah gak usah bingung lagi Ternyata Alina Skin Clinic ada Ada alat atau mungkin Laser buat menghapus tato Jadi jangan khawatir Segera ke Alina Skin Clinic untuk siapa saja yang ingin menghilangkan atau menghapus tato Dan ternyata tadi pertanyaan saya itu dijawab dengan luar biasa Banyak ya kaum adam yang juga melakukan perawatan di Alina Skin Clinic Terutama ada diskon atau tadi promo jumat berkah Potongan untuk kaum adam atau bapak-bapak atau mas-mas ya Yang melakukan perawatan di Alina Skin Clinic Nah kalau misalnya kita berbicara sedikit ilmu ya ilmu Ini supaya bapak-bapak tahu nih Jangan terlalu cuek Sejauh apa atau Sepenting apa juga kaum adam menjaga kesehatan kulitnya Penting banget atau keharusan atau sama wajibnya dengan perempuan atau gimana Sebenarnya sih penting banget ya Karena yang tadi saya ceritakan teh justru aktivitas outdoor itu lebih banyak perempuan Sedangkan perempuan aja yang banyak indoor mereka sangat memperhatikan penampilan Apalagi cowok-cowok kan Apalagi juga kelenjar minyak pada laki-laki itu dia lebih over Nah itu maksudnya perbedaan kulit perempuan dan laki-laki itu Karena pengaruh hormonal ya Kalau di laki-laki ada namanya hormon androgen Jadi itu berpengaruh juga ke penampilan minyak Makanya cenderung lebih oily dan lebih gampang berjerawat itu pada laki-laki Justru laki-laki ya yang justru lebih Betul teh ditambah pula dengan aktivitas outdoor Jadi memang bawaan hormonal dan pengaruh aktivitas outdoor Jadi menjaga kesehatan kulit untuk cowok itu sama pentingnya dengan perempuan Iya ya justru tadi dijelaskan sama dokter Nina Bahwasannya justru kulit laki-laki lebih riskan untuk mendapatkan masalah-masalah kulit Lebih oily kemudian juga aktivitas outdoor yang mungkin lebih riskan mendapatkan jerawat Kalau kita tidak jerawat Betul ada pengaruh hormonal juga Ada hormonal androgen kalau misalnya di laki-laki Iya nah berarti ini ilmu juga ya buat kita Terutama untuk kaum adang Untuk suami-suami kita juga mungkin ya Betul betul Untuk anak-anak laki-laki yang mungkin sudah dewasa atau remaja Betul betul Memang jangan khawatir lagi Dan kita memang PR juga bu dokter Stigma di masyarakat terkadang memang ketika laki-laki masuk ke klinik itu Ada anggapan ih gitu ya laki-laki kurang maco gitu ya Atau kurang gagah kok ke klinik sih Betul betul Itu kan tempat perempuan gitu ya Itu yang dilakukan oleh bu dokter gimana nih Supaya menjelaskan ke kaum adang bahwa gak usah lagi Kita harus menghilangkan stigma itu gitu Biasanya sih kalau yang kurang pede itu anak-anak SMA yang datang SMA kuliahan mereka Kalau misalnya ada asisten medsos posting kayak jangan diposting ya Mau gitu Tapi kalau bapak-bapaknya sih udah lumayan Karena biasanya datang sama istri Jadi di geret mungkin sama istri ya Biar ikutan perawatan Biasanya yang malu tuh anak-anak ABG gitu Karena saya bilang gak usah malu Maksudnya ini kan memang kebutuhan kulit gitu ya Apalagi ketika usia remaja Kebanyakan masalahnya jerawat ketika datang ke Alina Skin Clinic Jadi yang gak usah malu ini tuh suatu hal yang memang harus diobatin gitu Kebutuhan ya Bukan berarti kamu lenje atau gak maco Tapi memang ini Kamu ada masalah kulit Dan harus diobati Butuh bantuan dokter Butuh bantuan klinik lah Seperti itu Jadi selalu saya tanamkan Tapi kalau misalnya memang tidak pede Tenang aja kita pakai tirai-tirai kan Jadi privasi pasien terjaga Iya benar-benar Nah jadi jangan khawatir loh dengan stigma bahwa cowok-cowok atau ya laki-laki itu Kemudian menjadi agak mengkhawatirkan gitu ya Sebetulnya itu menjaga kesehatan kulit itu menjadi kebutuhan gitu ya Jadi dan Alhamdulillah sih ya kalau dilihat sekarang sudah bergeser Sudah bergeser Artinya laki-laki pun sudah paham bahwa menjaga kulit itu adalah sebuah kebutuhan gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah sekali Dan kemudian Bu Dokter Di Alina Skin Clinic itu ya Kita ada apa saja sih perawatan apa saja Wajah, badan Itu tadi kan kecasa baru tahu Kalau di Alina ada menghapus tato gitu Kira-kira untuk wajah dulu deh Perawatan apa saja yang ada di Alina Skin Clinic Tidak ada kecerawatan lain apa saja Oke kalau untuk wajah sih standar ya Biasanya untuk yang standar-standar ketika ada pasien usia remaja, SMA atau kuliah Itu ada facial Facialnya juga yang ada yang mikrodermabrasi, ada yang peeling Itu tujuannya untuk eksfoliasi sel kulit mati, mengangkat sel kulit mati jadi kulitnya lebih cerah Terus kalau misalnya untuk yang memang ada masalah khusus seperti jerawat atau misalnya flag Kita juga ada treatment khusus Ada yang peeling khusus jerawat Ada yang laser, ada juga yang peeling khusus flag, ada yang laser flag Jadi memang berbagai macam gitu treatmentnya Selain itu juga yang terbaru-barupun di dunia estetik seperti DNA salmon, botox, filler juga kita ada Tapi untuk di Alina Skin Clinic sendiri teh Botox dan fillernya itu kita gunakan untuk mengkoreksi aging bukan untuk merubah bentuk Masya Allah Nah ini yang luar biasa baru aja saya mau tanyakan ya Karena bagaimanapun ya mohon maaf ya kita sebagai seorang muslim ya Yang paham betul bagaimana dalilnya ya tentang memang kewajiban kita untuk menjaga apa yang Allah anugerahkan kepada kita Ya menjaga keindahan, kecantikan itu memang suatu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur Kita bersyukur Allah kasih kita kesehatan Tentunya kita harus jaga Salah satu ikhtiar kita menjaga adalah mid time tadi Merawat kulit dan segala macam Tapi tentunya ya Tapi tentunya kita juga dalam batas-batas syariat ya Jadi jangan juga kita kemudian melakukan perawatan tapi berlebihan Sampai kita harus merubah apa yang sudah Allah berikan kepada kita Itu sudah menurut saya sudah tidak boleh gitu ya Dan hal itu ternyata di Alena perawatannya tidak ada yang melanggar Bahkan filler dan botok pun untuk Koreksi aging aja Jadi bukan merubah bentuk Sebenernya itu kan balik lagi ke pilihan pasien-pasien semuanya Mau yang kayak lebih mancung atau lebih apa Cuma memang walaupun saya punya ilmunya Tapi kalau di Alena Skin Clinic kita tetap sesuai syariat ya Jadi hanya untuk mengoreksi aging Tidak ada merubah bentuk Luar biasa Tepuk tangan dong jarang-jarang ya Biasanya itu terjun ke dunia bisnis Terjun ke dunia kecantikan klinik segala macam itu Melabrak semua aturan untuk mencari semaksimal mungkin profit Tapi ternyata kita harus kembali lagi Apalagi kita di bulan ramadhan harus semakin memahamkan bahwa Kita mencari rezeki itu bukan perkara banyak Tapi perkara berkahnya Ya alhamdulillah Nah kemudian itu wajah ya Wajah itu tadi ada facial Dengan berbagai macam facialnya Yang tentunya kalau pemirsa Sultra TV penasaran Ini saya Wajah saya Tipe kulitnya apa Kemudian membutuhkan perawatan apa Nanti datang langsung Ke Alena Skin Clinic Dan dokternya yang akan memberikan saran perawatan yang tepat Terus kalau untuk Badan Badan ada apa saja Badan itu kita ada Untuk biasanya yang Ibu-ibu agak Setelah melahirkan agak lumayan bertambah berat badannya Aduh saya itu Bu dokter Tengah apa-apa Maksudnya selain dibantu dengan pola makan Olahraga Kadang memang kita butuh Tambahan treatment Jadi kalau di kita itu ada namanya Mesolipo Mesoterapi itu dengan injeksi Di bagian tubuh tertentu yang ada penumpukan lemak Jadi untuk menghancurkan si lemak tadi Yang menumpuk itu Oh itu injeksi Ada Yang non injeksi pun ada teh Ada juga namanya RF badan Jadi itu RF badan untuk Tindakan juga menghancurkan lemak Tapi dengan metode panas Jadi tidak disuntik Saya agak penasaran ya Karena memang setelah melahirkan Apalagi selama masa pandemi ini Terus terang Waktu saya berolahraga itu benar-benar hilang Atau tidak terminasi dengan baik Biasanya sebelum pandemi itu kan kita Jadwal olahraga rutin Nah setelah pandemi kan kita ada kekhawatiran Datang ke tempat olahraga Kemudian kita keluar rumah pun juga Jadi was-was Akhirnya kita di rumah saja Akhirnya kalau di rumah saja Aktivitas kita kan kurang Iya ngemil ya makan Ngemil, makan, nonton Bantu raga otomatis Akhirnya berat badan tidak proporsional lagi Nah sekarang Saya ingin Ingin apa namanya Mengembalikan gitu ya Porsi ke berat badan idea Tapi tentunya juga Kalau misalnya hanya dengan olahraga saja Agak cukup lama ya Iya betul Mungkin perlu ikhtiar yang lebih Nanti saya ke Alina Skin Baby Boleh cobain bu ibu yang Udah gak pede dengan berat badan berlebih Tumpukan lemak di beberapa bagian tuh Kalina aja Harganya dijamin Masih tergolong murah lah Tergolong murah ya Tapi saya penasaran dengan yang injeksi tadi dok Itu untuk yang injeksi Berarti misalkan Ada kelebihan lemak di lengan gitu ya Berarti lengannya di injeksi begitu Iya betul Nanti kita suntik Obatnya itu dia tujuannya buat Menghancurkan si lemak tadi Setelah itu biasanya dikombinasikan juga Dengan si RF tadi Yang dengan metode hangat Apa kayak Setrika Lemaknya supaya hancur gitu ya Hancur gitu dengan metode panas tadi Jadi ketika di double antara treatment injeksi Dengan treatment penghancur lemak tadi Itu hasilnya signifikan Biasanya pasien sekali treatment itu Sudah berkurang 1-2 cm Dan baiknya diulang lagi 1-2 minggu berikutnya Berarti sebelum lakukan perawatan diukur dulu dong Iya betul Jadi sebenarnya ada pengukuran lingkar lengan Atau lingkar perut Atau lingkar paha Setelah treatment kita Tidak ungkur kembali lingkarnya Aduh Masya Allah Jadi penasaran ya Boleh Tidak sabar Jadi tidak sabar Saya ingin buru-buru Kalian asikin klinik Untuk melakukan perawatan tadi Mengembalikan berat badan Ke ukuran yang proporsional Betul Dan itu tadi untuk lemak Ini penting sekali buat ibu-ibu Selain menghapus tato Kemudian ada perawatan badan Menghilangkan atau membakar lemak Ada apa lagi? Bu dokter Kita ada Piling badan juga Jadi biasanya kan ada Orang-orang yang kulitnya Kusam Terus kayak belang Atau ada bekas jatuh Biasanya kita ada laser-laser Untuk bekas-bekas luka Di bagian badan juga ada Atau misalnya Piling badan untuk menghapus Atau memudarkan bekas-bekas luka Oh ada juga ya? Ada Ada ya Kadang itu dok Ini supaya ilmu ya Buat pengirsa Sutra TV Itu ada semacam Apa itu namanya ya? Ada daging Kemudian menggumpal Itu bisa dihilangkan gak sih itu? Kayak keloid Keloid sebenarnya kalau ukurannya masih kecil Bisa kita injeksi dengan obat ya Cuman kalau misalnya Ukurannya agak lumayan besar Itu sudah kompetensi di bidang bedah plastik Bedah plastik Berarti memang di Alena Skin Clinic Untuk perawatan yang kita Keseharian gitu ya Wajah maupun badan Semuanya lengkap di Alena Skin Clinic Kemudian Bu Dokter Terkadang ya Saya itu ada kekhawatiran Ketika datang ke klinik Itu saya pasti mintanya Oh Bu Dokternya aja deh Yang melakukan perawatan Tapi kan ternyata gak bisa stand by terus Dokter Nina-nya gitu ya Mungkin ada artis Konsul pasien di bawah Konsul pasien di bawah Atau sedang menghadapi Atau apa namanya Pasien yang lain gitu Sumber daya manusia Atau anggotanya Atau karyawannya di Alena Skin Clinic itu Profesional juga kah? Atau di mana? Direkrut dari mana gitu? Oke Jadi alhamdulillah semua Karyawan di Alena Skin Clinic itu Basicnya orang kesehatan teh Jadi Kalau beauticiannya Dia semua lulusan bidan Sama keperawatan Jadi paham ilmunya ya? Memang orang medis yang belajar lagi Saya latih lagi untuk estetik Ada juga sebagian yang sudah punya Sertifikat pelatihan Terus sebelum Alena Skin Clinic buka Itu 3 minggu mereka sudah pelatihan Jadi sudah pelatihan tentang estetik Walaupun mereka punya basic medis Tapi kan estetik walaupun dia basicnya tetap medis Ada beberapa Yang berbeda ya Yang harus diupgrade ilmunya Jadi mereka sudah 3 minggu pelatihan Baru Alena Skin Clinic opening Oh gitu Jadi jangan khawatir Misalkan kita ke Alena Skin Clinic Kemudian dokter Nina sedang menghadapi pasien yang lain Dan kita ada karyawatinya Atau beauticiannya Semua perawat Jangan khawatir Semua sudah ahli Expert dan sudah bersertifikasi Sudah pelatihan Sudah pelatihan Artinya sudah ahli dan paham betul Bagaimana melakukan perawatan-perawatan Kepada pasien-pasien yang ada di Alena Skin Clinic Jadi kita gak usah was-was lagi gitu Karena bagaimanapun bu dokter Banyak sekali kejadian-kejadian Yang cukup membuat kami Galau Khawatir Beneran Banyak yang Apa namanya Tiba-tiba Habis melakukan perawatan Misalkan botox Atau Filler atau apa Ternyata bengkak Atau malam Misalkan mukanya merah banget Kepada di rebus Itu kan kami galau khawatir Itu kira-kira Kenapa bisa kejadian kayak gitu ya dok Satu ya Biasanya memang pasiennya itu Punya rewet alergi tertentu Yang mungkin Tidak disampaikan di awal Jadi ketika Iya Jadi tidak semua orang cocok dengan botox Tidak semua orang cocok dengan Produk atau treatment tertentu di klinik Makanya pentingnya Ada dokter di klinik itu Untuk konsultasi lebih awal Jadi biasanya dokternya akan melakukan Anamnesis atau wawancara di awal Kira-kira dia punya alergi Atau tidak Terus punya rewet treatment apa saja Yang kira-kira dia tidak cocok misalnya Jadi kita Melakukan treatment Sesuai dengan kondisi pasien Dan sebisa mungkin Ketika kita treatment invasif Seperti botox Atau misalnya DNA salmon Tidak ada rewet alergi tertentu pada pasien Jadi Mudah-mudahan aman gitu Tapi kalaupun misalnya terjadi alergi Itu pasti Kalau misalnya ada dokter Atau perawat Yang standby disitu Kita sudah punya obat anti alergi Yang amit-amit Kalau misalnya terjadi Jadi kita sudah ready Obat anti alerginya Kalau misalnya alerginya Belakangan baru muncul Biasanya kan setelah pulang ke rumah Baru terasa Baru terasa Dia juga bisa konsultasi Langsung ke saya Jadi selalu dipesankan Ada nomor telepon dokternya Atau nomor telepon admin klinik Jadi Ketika misalnya Kok ini saya pulang Agak gatel ya Agak bentol ya Biasanya saya evaluasi lagi Apakah memang karena Treatment Atau misalnya ternyata pasiennya Habis makan apa gitu Setelah treatment juga bisa Alergi tadi ya Jadi masih dalam pemantauan saya sih Tapi sejauh ini Alhamdulillah Tidak ada ya Tidak ada sih rewet-rewet Yang kayak Ada alergi belakangan timbul Karena dari awal Biasanya sudah kita Anam nesa Jadi melakukan treatmentnya Memang sesuai dengan Kondisi kulit dan kesehatannya Iya itulah Ya terkadang memang Kejadian-kejadian yang mengerikan itu Terjadi Tergiur dengan harga yang murah sih Jadi Oh disini Ibu-ibu kan Kalau denger murah Langsung Tinggi antenanya Langsung tinggi Eh ada di klinik ini loh Murat Langsung menuju ke tempat murah itu Alhasil Ternyata Tidak sesuai ekspektasi Makanya walaupun Di Alina Skin Clinic itu Tergolong ya Tergolong murah Tetapi tidak murah Dan tetap tadi disampaikan bahwa Semuanya bersertifikasi Dan semuanya melakukan Tahapan-tahapan Dari mulai wawancara Kemudian Melihat juga Jenis kulit Dan memberikan perawatan Sesuai dengan Kondisi dan kebutuhan si pasien Jadi jangan khawatir Walaupun murah Tidak akan terjadi Hal-hal yang kita khawatirkan Gitu Nah kemudian Selama Ramadan Selama Ramadan Itu tadi Kita singgung Sesuai dengan tema Tips menjaga kulit sehat Selama bulan Ramadan Dan dari dokter Nina sendiri Tips-tipsnya apa buat kita Yang pertama sih Yang saya mau sampaikan dulu Biasanya Cara mengenali Kenapa Dok ini saya termasuk kulitnya Sehat atau enggak sih Gitu Sebenarnya paling gampang itu Ketika puasa itu Masalahnya adalah Kulit dehidrasi Atau cenderung kering Nah cara mengecek Nah cara mengecek Kalau misalnya ini kulit saya Hitungannya kering Atau udah Udah bagus ya dok Gampang Tinggal Lihat aja teksturnya Kalau misalnya cenderung Agak kasar Terus misalnya Kusam Kuyuh Kayak Tidak fresh Terus misalnya Kalau biasa pakai bedak Atau foundation Juga Kayak cracking Gak nempel Atau justru dia Over oily Nah itu berarti Ciri-ciri kulit yang Dehidrasi Kenapa over oily Juga masuk ke kategori Kulit dehidrasi Karena ketika kulit terlalu kering Kulit itu akan memberikan Signal ke otak Kalau ini kulitnya kering nih Ayo kita produksi minyak Lebih banyak lagi Jadi kan semua tubuh itu Nyambungnya ke saraf ya teh Jadi ketika terlalu kering Nanti justru Otak akan Menyuruh si kelenjar minyak kita Untuk produksi lebih banyak lagi Jadi hati-hati Yang kalau kulitnya berminyak banget Justru sebenarnya Kulitnya dehidrasi Gitu Oh gitu Baiklah Kita potong dulu ya Bu dokter Karena kita sudah Begini-beginikan Sama kru Baik Pemirsa Sultra TV di rumah Luar biasa Di segmen yang kedua Tadi kita membahas Tapi belum tuntas Bagaimana tips Menjaga kulit sehat Selama bulan puasa Dan kita akan lanjut Di segmen yang ketiga Tetap di Serbas Serbi Ramadan Talks to Religi Bersama Sultra TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!